Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Kelas main sementara MPL Malaysia Season 12 Minggu ke-2 hari yang pertama guys ya Tak perlu banyak bacot lagi guys ya Seperti biasa kalau nanti di ending video Kita akan membahas tentang jadwal esok harinya cuy Untuk kali ini kita berfokus standingnya dulu guys ya Oke lah, untuk di posisi pertama ada Selangor Red Giants Dengan 3 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Posisi kedua ada Homeboys dengan 2 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Di posisi ketiga belum ada guys ya Jadi di posisi ketiga ini ada stripnya guys Tapi posisi keempat, disini ada RSCMY dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Di posisi ke-6 ada Team SMG dengan 1 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Di posisi ke-7 ada MPX NC dengan 0 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Di posisi ke-9 ada Red Esport dengan 0 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Untuk yang stripnya disini dimulai dari Team Huck dengan 2 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Strip yang kedua ada Todak dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Strip ketiga ada Team Secret dengan 0 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Strip ke-4 yang terakhir ada Team Lunatics dengan 0 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Jadi untuk minggu kedua dari pertama kali ini masih dipimpin oleh Selangor Rajayan guys guys ya Timnya Coach Arcadia Untuk Homeboys sendiri ya karena disini tadi mereka belum main ya Jadi ya posisinya masih sama cuy ya Untuk Team Huck sendiri belum main juga RSCMY tadi menang guys ya atas dari Team Lunatics cuy Jadi Team Lunatics masih di pucuk paling bawah ya Untuk Todak sendiri ya mereka belum main juga At least esok baru main guys Untuk Team SMG disini mereka belum main MPX NC esok baru main Team Secret tadi baru main juga Karena ya 2-1 yang dimenangkan oleh tim dari Selangor Rajayans guys ya Jadi Selangor Rajayans masih pucuk dan Team Secret masih tunduk guys ya Gila Team Secret walaupun tadi udah ganti romer juga Tapi ya karena kekalahannya menurut gue ya guys ya Jugglernya Team Secret itu kebanyakan recall recall guys ya Jadi dimanfaatkan momennya dimanfaatkan blundernya oleh tim Selangor Rajayans guys ya Udah retinnya KO gitu ya Harusnya Max itu jadi jungler sih guys ya Entah kenapa loh Max dijadiin midlaner itu Gue agak kaget juga ya guys ya Mungkin ya at least dari Apa namanya Screamnya box lebih OP ya guys ya Cuma ya menurut gue Walaupun box lebih OP Karena jiwa-jiwanya Max itu jiwa-jiwa retri ya Harusnya Max lah yang jadi jungler guys ya At least Max kalau pengen jadi kayak Suns ya Semoga aja berhasil juga guys ya Seperti itu guys Untuk Max sendiri ya si Matt adiknya itu juga Menurut gue lumayan OP sih guys ya Untuk Red eSports sendiri disini tadi mereka belum main ya Dan tim lunatic saya harus kalah sama RSCMY guys ya Seperti itu guys Mungkin itu tadilah buat pembahasan kelasemennya Jadi kita akan membahas tentang jadwal hari ini cuy ya Karena disini tagnya gue jam 12 lebih 19 guys ya Alias jam 12 lebih 19 ya Betul kan Pada tanggal 26 Agustus Jadi disini jadwal buat tanggal 26 Agustus guys ya Seperti itu guys Untuk match pertama disini ada Todak melawan Red eSports Di jam setengah 1 siang At least mungkin disini jadi jam setengah 12 siang Untuk match kedua disini ada team SMG melawan Homeboys Di jam 3 siang Alias ya mungkin nanti jadi jam 2 siang Di match yang ketiga ada Selangor Red Giants Melawan MPX NC di jam setengah 6 sore Ya mungkin disini nanti bakalan jadi setengah 5 sore ya guys ya Semua ini best of 3 series semua guys Jadi ya kita akan melihat Kalau ada 3 game ya Ya 3 game At least kalau 2-0 ya 2 game ya guys ya Untuk prediksinya sesimpel itu guys ya Rata kiri cuy Kenapa rata kiri bang Ya karena rata kiri Ya tim-tim gede semua guys ya Todak Tim SMG Selangor Red Giants guys ya Homeboys menurut gue juga OP sih Harusnya disini match kedua 50-50 lah guys ya Harusnya ya Soalnya kemarin kan di season 11 Homeboys itu dipulangkan tim SMG guys ya Jadi Homeboys itu juara 3 cuy Seperti itu ya guys ya Jadi menurut gue Homeboys ini ya Semoga aja yang diturunkan itu si Barbossa ya Karena Barbossa belum turun guys Oke lah Mungkin itu aja guys ya Buat kelas main dan jadwal hari ini Jadi kita lanjut aja buat bikin jadwal Dan kelas mainnya esok hari cuy Buat kalian Kalau mau nonton live-nya Ada di channel-nya Mobile Legends Bang Bang MLBB Esports MPL Malaysia MLBB Malaysia Kalau mau nonton match-nya Ada di channel-nya Ya Kali TV ini cuy Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bye-bye Bye-bye